Shalom Gracious People Selamat bertemu lagi nih kekasih-kekasih Kristus dengan kami Baik yang di Giacom Channel, di Youtube Baik yang di Rich Production, di TikTok Bagaimana kabar Anda? Pasti sehat? Terima kasih, terima kasih ya Pasti Anda sudah menunggu kelanjutannya Ya, hari ini bagian yang ketiga Sinkronisasi pikiran 3.0 Dalam sub-temanya itu Beautiful Mind Wah, pikiran yang indah, huji Tuhan Kita akan bahas itu ya, tapi sebelumnya Saya mau sampaikan, jangan lupa Berlangganan Giacom Channel Ya, yang belum berlangganan, ayo klik dong Dengan begitu Anda mensupport secara keuangan kepada kami Agar kami tambah semangat dan Anda juga dengan keuangan Anda Kita sama-sama melayani Tuhan Doa kami, Anda yang berlangganan Berkelimpahan Ya Oh, ini peserit ini uang-uang Enggak kan Saya mau tanya sama Anda Memangnya kuota enggak perlu dibayar Listrik enggak perlu dibayar Terus peserit enggak makan Jadi, jangan begitu dong pikirannya Anda sudah diberkati dengan konsep pemikiran Kehidupanmu jadi benar Ayo dong berkati kami juga Berlangganan ya di Giacom Channel Kemudian, ya yang di Rich Production TikTok Jangan lupa follow ya Kemudian, apa lagi? Repost Ya, sebarkan kepada banyak orang Bantu kami, kita sama-sama Puji Tuhan Kita mau lanjut nih Bagian ketiga Sinkronisasi pikiran 3.0 Beautiful Mind Apa itu? Pasti ada apa-apanya Dan Pasti akan memberkati kita semua Tapi sebelumnya Ibu Gembala dulu Mau membuka nih Dalam doa Silahkan Ibu Gembala Kita satu dalam doa Kami memuji kebesaranmu Bapak Terima kasih untuk kebaikanmu Dalam kehidupan kami Anak-anakmu Engkau terus memelihara kami Hingga pada hari ini Kami bisa terus ada Kami bernafas Kami sehat Segala sesuatu yang kami butuhkan Engkau sediakan bagi kami yang terbaik Terima kasih Bapak Terima kasih Kembali kami akan mendengarkan Isi hatimu bagi kami Melalui firmanmu Kristus Diberkati Pastor Rich Dan semua pendengar yang mendengarkan Baik yang di JAKOM Channel Dan juga di Rich Production TikTok Dalam nama Tuhan Yesus Setiap kami mengalami Engkau dalam kehidupan Baik yang menyampaikan Maupun yang mendengarkan Terjadi Netanoia Terjadi pemulihan Kesehatan Kami dikuatkan Terjadi perubahan Dalam kehidupan Hidup kami menjadi berkat Bagi sekitar kami Terpujilah namamu Rauh Kudus menolong Memberkati Mengajar kami semua Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin 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 Terima kasih sayangku Ibu Gembala Kita akan Belajar kembali Kita lanjut ya Setelah Satu titik nol Dua titik nol Sekarang Tiga titik nol Waduh Sampai berapa Pak Gembala Nanti yang terakhir Empat titik nol Dengan Subtemanya The Sign Huh The Sign Apa itu Pak Gembala Nanti ya Sekarang Beautiful mind dulu deh Dan yang belum Mendengarkan Yang satu dan dua Yuk Dengarkan dulu ya Supaya apa Supaya Anda Lengkap Kenapa Pak Gembala Lengkap Tidak bosan Saya katakan Supaya Anda Tidak menjadi orang Latah Kristen Latah Apa itu Katanya Katanya Jangan Dengarkan secara lengkap Utuh Supaya Anda bisa Menyampaikan ke orang-orang pun Lengkap Dan utuh Nah Itu maksud Dari Pastor Reed Jadi yang belum dengar Satu titik nol Dua titik nol Yuk Dengerin dulu ya Biar bisa lanjut Di tiga titik nol Dan nanti kita Akhiri di Desain Di empat titik nol Sekarang Kita akan lanjut Membicarakan Toko yang sama Yaitu Petrus Ya saudaranya Kita Kita melihat Saya katakan Kita kadang Kalau bicara Petrus Kita bilang Wow Dia tuh Luar biasa ya Ya Memang ada bagian Namanya manusia ya Ada sisi yang Positif ada sisi yang negatif Kayak Satu keping mata uang Dengan dua sisi Kita seperti itu Saudara Tapi ingat Kita ini kan Sudah menjadi Ciptaan baru Ya Ciptaan baru New creation Dijadikan Makhluk yang baru Baru bagaimana Pastor Reed Ya singkatnya Beginilah Kita ini Tidak lagi punya Kebiasaan lama dulu Sudah menjadi Kebiasaan baru Kebiasaan apa itu Istilah Pastor Reed Itu adalah Jesus Culture Budaya kita Bukan budaya Sesuai dimana Kita lahir dan tinggal Tapi Budaya kita Karena Ada roh Allah Dalam diri kita Kita menjadi Budaya Kristus Kalau kita bilang Dalam Roma 8 Ya Ayat 9 itu Kita itu Dibawa oleh roh kudus Dituntul menjadi Serupa seperti Kristus Ada proses Perjalanannya Pelan-pelan itu Ada yang cepat juga Tergantung lah Tergantung orangnya Ya Nah Sekarang kita Lihat Petrus nih Kita udah lihat Dia Apa Yang pertama itu Pikirannya itu Makanya kita awali Dari situ kan Matius 16 itu Di 1.0 Yuk dengerin ya Kemudian Pikirannya itu Didasarkan Dengan pikiran manusia Walaupun hatinya itu Mencintai Yesus Sudah Anda denger itu Dangerous love Kemudian Di bagian 2.0 Kita melihat Kesombongan Sebagai manusia itu Tetap ada Saya bilang Kalau kita bicara Kesombongan Jangan bilang Oh saya gak Kayak Petrus Tidak Kita sama Sudah Kita semua sama Dengarkan 2.0 ya Oke Nah sekarang Kita Kita juga Tahu bahwa Pada waktu Petrus itu Dan murid-murid yang lain Itu dipenuhi Oleh roh kudus Terjadi perubahan Yang begitu Drastis Anda bisa baca Itu di kisah 2 Dan Anda Bisa dengarkan Di 2.0 Nah Bagaimana itu Ya Anda dengarkan Saya gak akan mengulang Nanti panjang ya Sekarang kita lanjut 3.0 Beautiful mind Saya katakan bahwa Pikiran Petrus itu Dalam proses itu Berjalan Dia diajari Oleh roh kudus Dan Kita mau Tau kan Bagaimana Kelanjutannya Bagaimana Hasilnya Doa dari Yesus itu Di 2.0 Yesus berdoa Loh Di matis 2 Eh sorry Di lukas 22 Itu Yesus berdoa Loh Untuk Petrus Yang dia mau Imannya itu Tidak Tidak bisa Sama dengan Murid-murid yang lain Yesus berdoa Loh Di lukas 22 Anda dengarkan 2.0 Nah sekarang Coba Anda bayangkan Kita semua Kalau berdoa Itu Pakai Nama Yesus Kan Di terakhir Kata-kata kita Dalam nama Tuhan Yesus Betul gak Saudara Mau doa Doa makan Doa perjalanan Doa sakit Doa Apapun Pasti kita Akhiri Kita tutup Dengan Dalam nama Tuhan Yesus Nah sekarang Harapan kita Apa Doa kita Dijawab Betul ya Betul atau Benar Atau Cuman karena Kebiasaan Doa Orang Kristen Itu dalam Nggak lah Pasti Anda Mengerti Supaya doa Kita dijawab Sekarang Kalau Yesus Sendiri yang Berdoa Menurut Anda Kira-kira Dijawab Nggak ya Ya pasti Pak Gembala Yang punya Nama Berdoa Ya Pintar Pintar Selama ini Anda Dengar dari Jakom Channel Dan Rich Production Pintar Pintar Kalau Yesus Yang berdoa Gagal Nggak Nah sekarang Kita lihat Hasil Dari doa Yesus itu Petrus itu Memang Nggak gagal Yesus Bilangkan Kamu harus Kalau udah Insaf Kamu Kuatkan Suruh-sudaramu Nah Kita lihat Kelanjutan Kehidupan Petrus Yesus Sudah tidak ada Sudah naik Ke sorga Kita lihat Bagaimana Sikap Petrus Waktu di Danau Galilea Yesus Menampakkan Sendiri Setelah Dia bangkit Sudah lewat Itu ya Dengar di 2.0 Nah sekarang Kita lihat Petrus Pikirannya Punya pikiran Yang begitu Indah Beautiful Mind Pikiran Petrus itu Jadi Indah Sekali Sudara Mari kita Belajar itu Supaya Apa Alkitab Sudah Memberikan Contoh Berarti Benar Kalau gitu Kita Bisa 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 Kenapa Roh Allah Ada Di dalam Diri Anda Nanti Di bagian Keempat Desain Untuk Lebih Menyimpulkan Semuanya Dan ini Bagian Yang Paling Banyak Tidak Disukai Oleh Orang Apa Itu Nanti 4.0 Sekarang Kita Lihat Dulu Bagaimana Kita Bisa Tahu Bagaimana Kita Bisa Tahu Hati Orang Itu Bagaimana Kita Bisa Tahu Pikiran Orang Itu Ya Salah Satunya Itu Lewat Perkataan Dan Bisa Juga Perkataan Itu Dijadikan Tulisan Jadi Kalau Sekarang Ada Penulis Buku Kalau Saya Yang Ada Di Medsos Di Youtube Di Tiktok Bagaimana Anda Tahu Hati Saya Bagaimana Anda Tahu Pikiran Saya Ya Dengarkan Aja Di Channel Ini Anda Jadi Tahu Oh Ternyata Pemikiran Pastor Ritz Itu Begini Oh Hatinya Terhadap Tuhan Itu Begini Oh Hatinya Terhadap Sesama Itu Begini Lewat Apa Ya Lewat Video Video Ini Yang Anda Dengar Anda Jadi Tahu Kan Pemikiran Dan Hati Saya Bagaimana Saya Memandang Yesus Bagaimana Saya Memandang Diri Saya Itulah Yang Namanya Makin Lama Kita Makin Mengenal Tuhan Nah Sudara Dampak Dari Kita Belajar Dengan Benar Kita Jadi Benar Memandang Diri Kita Dan Memandang Tuhan Kita Ada Contohnya Pastor Ada Siapa Yang Ini Yang Kita Bicarakan Petrus Dari Mana Kita Bisa Tahu Itu Pak Gembala Ya Dari Surat Yang Dia Tulis Kan Petrus Menulis Dua Surat Satu Petrus Dan Dua Petrus Kan Nah Yang Saya Katakan Tadi Apakah Terjawab Doa Dari Tuhan Yesus Terhadap Petrus Terjawab Gak Gagal Nah Sekarang Kita Buka Dulu Dengan Satu Ayat Dulu Yang Pertama Kita Lihat Pemikiran Dari Petrus Yang Begitu Beautiful Kita Lihat Apa Maksud Dari Petrus Menulis Kedua Surat Ini Dia Sampaikan Kok Dia Nyatakan Supaya Membaca Mengerti Pikiran Dan Dan Hati Petrus Bagaimana Dia Sudah Disinkronisasi Oleh Roh Kudus Akhirnya Hati Dan Pikirannya Itu Jadi Bener Yuk Saya Minta Tolong Ibu Gembala Boleh Bacakan Bagian Terakhir 2 Petrus 3 Ayat 1 Sampai Ayat 3 Saya Minta Ibu Gebala Langsung Saja Baca Versi TSI Saja 2 Petrus 3 Ayat 1 Sampai 3 Versi TSI Ini Tujuan Dari Petrus Menulis Surat Ini Ini Adalah Dampak Dari Doa Yesus Iman Yang Gak Gagal Dia Menguatkan Saudaranya Pemikirannya Jadi Begitu Indah Karena Roh Kudus Mempengaruhi Plato Kemarin Di 2.0 Mempengaruhi Mengilhami Dan Akhirnya Dia Tuliskan Dalam Dua Surat Ini Silahkan Ibu Gembala 2 Petrus 3 Ayat 1 Sampai 3 Versi TSI Anda Bisa Lihat Versi TB Juga Silahkan Silahkan Ibu Gembala 2 Petrus 3 Ayat 1 Sampai 3 Dengan Judul Perikob Yesus Pasti Kembali Versi TSI Saudara Saudari Yang Saya Kasihi Ini Surat Kedua Yang Saya Tulis Kepada Kalian Melalui Kedua Surat Ini Saya Berusaha Menanamkan Pola Pikir Yang Lurus Dengan Berbagai Peringatan Sebentar Anda Lihat Ada Kata Petrus Itu Tipe Orang Yang Selalu Mau Menunjukkan Dirinya Itu Bisa Kepada Tuhan Dia Selalu Berusaha Dia Tetap Pakai Ini Itu Memang Karakter Petrus Tetapi Ada Perubahan Nanti Kita Lihat Tapi Kita Lihat Dia Tidak Berubah Dia Orang Yang Berusaha 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 Pikirannya Sudah Berubah Sudah Di Ilhami Oleh Roh Kudus Dipleto Dipenuhi Oleh Roh Kudus Tetapi Sifat Dia Berusaha Masih Loh Dia Berusaha Loh Kan Banyak Kita Yang Wah Pokoknya Untuk Tuhan Wah Berusaha Tapi Petrus Menunjukkan Kita Harus Merubah Hati Kita Pikiran Kita Sekarang Dikuasai Oleh Roh Kudus Hati Kita Harus Ada Perubahan Apa Itu Nanti Ayat Yang Berikutnya Kita Lihat Ini Ayat 1-3 Inilah Tujuan Dari Petrus Menuliskan Dan Inilah Jawaban Dari Doa Yesus Silahkan Ulangi Dari Ayat 1 Saudara-saudari Yang saya Kasihi Ini Surat Kedua Yang saya Tulis Kepada Kalian Melalui Kedua Surat Ini Saya Berusaha Menanamkan Pola Pikir Yang Lurus Ingat Pola Pikir Yang Lurus Iya Kan Kita Sedang Bicara Sinkronisasi Pikiran Ini Contohnya Ada Orang Yang Pikirannya Sudah Disinkronkan Oleh Roh Kudus Jadi Pikirannya Selalu Berasal Dari Allah Lanjut Pola Pikir Yang Lurus Dengan Berbagai Peringatan Dengan Berbagai Peringatan Petrus Itu Belajar Juga Loh PL Saudara Kalau Anda Lihat Anda Lihat Aja Di Satu Petrus Banyak Sekali Peringatan Yang Sepertinya Kalau Kita Baca Wah Ini Harus Buat Ini Wah Harus Buat Ini Harus Buat Ini Enggak Akhirnya Petrus Menunjukkan Kadang Kita Kalau Enggak Di Peringatkan Apalagi Tidak Dengan Peringatan Keras Kita Kadang Kadang Tidak Memperhatikan Kan Saudara Makanya Petrus Tahu Manusia Itu Begitu Makanya Dia Berusaha Kok Pola Pikir Terus Lurus Dan Dia Ambil Cerita Cerita Di PL Itu Untuk Memperingatkan Saudara-saudaranya Peringatan 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 Kok Peringatan Semua Iya Karena Dia Tahu Manusia Itu Memang Harus Diingatkan Kalau Enggak Diingatkan Bablas Angin Gitu Lanjut Ibu Kembala Ayat 2 Ingatlah Selalu Akan Nubuatan Para Nabi Utusan Allah Di Masa Lalu Ingat Juga Perintah Dari Tuhan Yesus Penyelamat Kita Yang Sudah Kalian Dengar Melalui Kami Para Rasulnya Ayat 3 Inilah Yang Sangat Penting Untuk Kalian Ketahui Petrus Tahu Ini Sangat Penting Yang Kalian Harus Ketahui Apa Itu Tapi Kita Enggak Menganggap Ini Penting Kalau Sekarang Orang Kristen Sekarang Enggak Apa Yang Penting Populer Terkenal Laku Dipanggil Sana Dipanggil Sini Diundang Sana Diundang Sini Enggak Penting Yang Bagian Ini Petrus Ada Ini Penting Apa Itu Ayat 3 Silahkan Ibu Gembala TSI Inilah yang Sangat Penting Untuk Kalian Ketahui Pada Hari Hari Terakhir Akan Muncul Banyak Orang Yang Suka Mengejet Dan Menertawakan Ajaran Benar Mereka Suka Mengikuti Berbagai Keinginan Hawa Nafsunya Sendiri Tuh Ini Penting Kenapa Sekarang Ini Kita Ada Di Masa Itu Coba Anda Jujur Anda Lebih Suka Yang Yang Hodba Atau Pengajaran Yang Gimana Yang Menyenangkan Diri Anda Kan Yang Mengkoreksi Kagak Mau Saya Anda Lebih Senang Yang Mana Anda Lebih Senang Yang Terkenal Pendeta Terkenal Penginjil Terkenal Dosen Terkenal Peserit Siapa Itu Peserit Ah Enggak Gerejanya Yang Ini Terkenal Ada Di 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 Padahal Ini Jaman Terakhir Banyak Sekali Yang Menyesatkan Coba Jujur Anda Tanya Coba Anda Tanya Dan Lihat Gerejamu Gembala Atau Pemimpin Gerejamu Mana Yang Dia Pentingkan Anda Atau Keterkenalan Dirinya Atau Nama Gerejanya Itu Saja Penilaian Sederhana Tapi Ini Masa Terakhir Ya Ini Yang Penting Ini Yang Kita Lupa Perhatikan Mana Yang Lebih Penting Yesus Atau Pendetanya Anda Nilai Sendiri Anda Bisa Tonton Itu Dengarkan Pengajaran Tentang Apa Apa Spiritual Checkup Satu Dan Dua Dengerin deh Ulang lagi Dengar Mari Taruh Di Hatimu Ini Cara Saya Untuk Menyaring Kenapa Ini Masa Akhir Saya Enggak Mau Dengar Kata Orang Ini Sesat Ini Itulah Enggak Saya Periksa Diriku Sendiri Saya Punya Saringan Juga Saya Enggak Mau Apa Kata Orang Saya Hanya Follow 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 Ikuti Yang Banyak Enggak Saya Ikuti Yang Benar Amen Saudara Amen Puji Tuhan Nah Ayat 1 Sampai 3 Tadi 2 Petrus 3 Itu Merupakan Kesimpulan Dari Petrus Pemikirannya Itu Sudah Sinkron Dengan Allah Dia Ikuti Apa yang Rokulus Taruh Di pikiran Dan Akhirnya Dia Tuliskan Ini Penting Nah Sekarang Dia Berusaha Betul Tapi Dia Sadar Kok Sehebat Hebatnya Dia Berusaha Tidak Akan Bisa Sama Kalau Tidak Melibatkan Atau Tidak Mengerti Bahwa Segala Keberhasilan Itu Bukan Dari Usahanya Tetapi Memang Sudah Disiapkan Oleh Allah Itu Yang Akhirnya Sinkron Dengan Petrus Dia Sadar Dan Dia Mau Kita Kita Yang Kristen Yang Selalu Berusaha 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 Untuk Terkenal Gereja Makin Besar Sound Sistem Makin Mahal Makin Banyak Orang Makin Banyak Orang Makin Banyak Orang Masuk Jurang Apakah Anda Pusing Cek Di Gerejamu Cek Gampang Kok Sekarang To the point Saya Ngomong Anda Cek Berapa Banyak Jemaat Itu Yang Hidupnya Ya Dia Ternyata Istri Kedua Cek 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 Coba Di Gerejamu Jangan Jangan Gembalamu Pikiran Dan Hatinya Juga Begitu Ingin Mendua Dan Ingin Bahugel Kenapa Lo spirit Spirit Turun Coba Anda Cek Di Gerejamu Kalau Anda Ngomong Sesuatu Lempar Saja Sesuatu Apakah Kembali Ke Perkataan Atau Cerita Itu Kembali Ke Dirimu Dalam Waktu Satu Minggu Berarti Jangan Gembala Atau Pendetamu Panggosip Kenapa Spirit Itu yang Saya bilang Hati-hati Nanti ya Kita akan Bahas Ada Satu Ayat Paulus Mengingatkan Kepada Timotius Hati-hati Pengajaranmu Nanti ya Nah Sekarang Petrus Tahu Dia mau Menunjukkan Betul Tetapi Dia tidak Menunjukkan Lagi Dengan Kekuatan Dan Kemampuannya Dimana Kita bisa Lihat Pak Gembala Ya Di suratnya Lagilah Kenapa Dari suratnya Kita bisa tahu Pikirannya Sudah Sinkron Dengan Allah Yuk Kita Lihat Dua Petrus Satu Ayat Yang Ketiga Silahkan Ibu Gembala Kita Lihat Dua Petrus Dua Petrus Satu Ayat Yang Ketiga Dua Petrus Satu Ayat Tiga Ada versi-versi Atau Ada catatan Apa Ada Pertama Ada catatan Dari Indotazi Ada catatan Dari Versi Terjemahan Alkitab Indotazi Silahkan Dibaca Keterangannya Ibu Gembala Panggilan Panggilan Pilihan Tuhan Keterangannya Untuk Ayat Tiga Pasal Dua Petrus Satu Ayat Tiga Sampai Lima Belas Allah Telah Memberikan Apa Yang Diperlukan Oleh Orang-orang Percaya Perhatikan Allah Sudah Memberikan Segala Sesuatu Kepada Orang Percaya Terus Kini Mereka Harus Mengembangkan Karunia-Karunia Yang Dianugerahkan Kepada Mereka Untuk Memperkuat Iman Mereka Dan Meyakinkan Mereka Akan Masa Depan Mereka Di Alam Surgawi Allah Nah Indotazi Versi Indotazi Menjelaskan Kita Ini Karunia-Karunia Itu Dianugerahkan Diberikan Bukan Diusahakan Bukan Dibikin Seminar Dan Dijual Anaknya Gilbert Lumondong Tuh Hmm Anda Paham Ini Dari Indotazi Ini Hanya Keterangan Yang Merangkum Ayat 3 Sampai 15 2 Petro 1 Sekarang Berikutnya Ada catatan Apa lagi Di ayat 3 Ini Nah Kita Lihat Anda Bisa Cek Di TB Kami Akan Bacakan Beberapa Versi Yang Berbeda Ayat Yang Ketiga 2 Petro 1 Ayat Yang Ketiga Silahkan Ibu Gembala Versi Bahasa Indonesia Masa Kini Allah Sudah Memakai Kuasa Ilahinya Untuk Memberikan Kepada Kita Segala Sesuatu Yang Diperlukan Untuk Hidup Beribadat Yang Melakukan Ini Melalui Apa Yang Kita Ketahui Tentang Yesus Kristus Yang Telah Memanggil Kita Untuk Menikmati Penjelasan Ada Juga Naskah Kuno Artinya Melalui Kebesaran Dan Kebaikannya Nah Dari BIMK Saja Kita Tahu Bahwa Petrus Sadar Untuk Hidup Yang Beribadat Kepada Tuhan Itu Sudah Disiapkan Segala Sesuatunya Coba Ulang BIMK Ibu Gembala Allah Sudah Memakai Kuasa Ilahinya Untuk Memberikan Kepada Kita Memberikan Allah Pakai Kuasa Ilahinya Bukan Usaha Petrus Dia Sadar Ini Allah Dengan Kuasanya Itu Memberikan Memberikan Kepada Kita Segala Sesuatu Apa Segala Sesuatu Yang Diperlukan Untuk Hidup Beribadat Segala Sesuatu Yang Kita Perlukan Untuk Hidup Kita Yang Beribadat Gitu Loh Kepada Tuhan Bukan Kita Berusaha Sebaik Mungkin Untuk Tuhan Tidak Tuhan Sudah Berikan Itu Petrus Sadar Itu Coba Toil Kiri Kanan Kepalanya Oi Oi Bukan Usahamu Itu Tapi Siapa Itu Allah Dengan Kuasanya Dia Berikan Ke Kita Loh Oi Udah Kamu Mau puasa Sampai Jidatmu Ada Tanda Hitam Doa Doa Sampai Jidatmu Ada Tanda Hitam Mau puasa Sampai Bukan 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 Karena Itu Enggak Kita Bisa Hidup Kita Bisa Menyenangkan Tuhan Tuhan Jadi Kita Diberikan Itu Dikaruniakan Diberikan Coba Versi Lain Apa Lagi Ada F.I.H. F.I.H. Firman Allah Yang Hidup Sebab Sementara Saudara Mengenal Dia Lebih Baik Maka Dengan Kebesaran Kuasanya Ia Akan Memberikan Segala Sesuatu Yang Saudara Perlukan Bagi Kehidupan Yang Sungguh Baik Bahkan Ia Memberikan Kepada Kita Kemuliaan Dan Kebaikannya Sendiri Nah Makin Mengenal Pribadi Yesus Kita Makin Tahu Bahwa Makin Kecil Kita Ini Contohnya Petrus Dia Mau Bosting Kepada Yesus Sekarang Dia Ngertikan Dipenuhi Rok Dia Ngerti Enggak Aku Makin Mengenal Yesus Aku Makin Tahu Bahwa Untuk Berbuat Bagi Kehidupanku Yang Baik Ini Ala Yang Anugerahkan Berikan Itu Segala Sesuatu Yang Saya Perlukan Bagaimana Akhirnya Beautiful Mind Apa Petrus Mengerti Dirinya Manusia Ya Ya kan Dia Mengerti Dirinya Tidak Bisa Kok Saya Mau Buat Terbaik Gimana Saya Potong Leher Saya Juga Tuhan Tidak Akan Bilang Wow Keren Terus Petrus Saya Harus Guling Guling Gitu Ada Ada Saja Kau Enggak Petrus Sadar Dirinya Dirinya Tidak Ada Secuil Sekecil Seujung Kuku Yang Mampu Untuk Mengikuti Baik Menurut Tuhan Tidak Bisa Tapi Dia sadar Allah Menganugerahkan Itu Untuk Saya Berbuat Baik Pun Tidak Bisa Saya Usaha Allah Yang Mengaruniakan Bagaimana Caranya Itu Terjadi Itulah Rokudus Yang Menuntun Puji Tuhan Nah Sekarang Beautiful Mind Yang kedua Yang Didapat Oleh Petrus Dan Kita Juga Mau Itu Apa Setelah Kita Tahu Sadar Sadar Diri Diri Kita Disopo Pak Pendeta Dirimu Sopo Pak Dosen Dirimu Sopo Mau Sombong Tak Sentil Kalau Tuhan Bisa Ngomong Begitu Bisa Ngomong Menado Anda Siapa Pak Dosen Saya Sentil Puyeng Kamu Saya Hentikan Otakmu Berjalan Goblok Kamu Tapi Kan Allah Kita Tidak Begitu Nah Beautiful Mind Kedua Petrus Mau Bilang Sekarang Aku Tahu Kayak Begini Loh Allah Ku Kayak Begini Loh Tuhanku Kalian Juga Harus Tahu Ya Dia Tulis Di Suratnya Ini Dimana Pak Gembala Kita Akan Baca Dua Petrus Tiga Ayat Yang Sembilan Silakan Ibu Gembala Dua Petrus Tiga Ayat Yang Sembilan Ada Ada Versi Apa TSI Nah Coba Ibu Gembala Baca Dua Petrus Tiga Sembilan TSI Janganlah Kalian Terpengaruh Oleh Orang Orang Yang Berkata Tuhan Terus Menunda Nunda Untuk Menepati Janjinya Kenapa Sampai Sekarang Yesus Belum Datang Lagi Belum Datang Kembali Jawaban Yang Benar Untuk Setiap Orang Yang Berkata Seperti Itu Adalah Tuhan Sedang Bersabar Terhadap Kamu Ingat Itu Dia Mengenal Tuhannya Dan Dia Sampaikan Kepada Kita Hari Ini Tuhan Itu Bersabar Bilang Kiri Kanan Tuhan Itu Penyabar Bukan Kayak Kamu Bilang Kiri Kanan Lagi Tuhan Kita Penyabar Bukan Kayak Kamu Juga Bagaimana Senyum Kiri Kanan Iya Kalau Tuhan Tidak Sabar So Hilang Kita Sudah Hilang Saya Ini Ternyata Tuhan Itu Sabar Bahkan Dari Detik Pertama Kesalahan Kita Tuhan Menunjukkan Kesabarannya Kepada Kita Ada Amen Manusia Tidak Ada yang Benar Dari Detik Detik Pertama Kita Salah Pun Allah Sudah Menunjukkan Kesabarannya Kenapa Kalau Tidak So Tidak Ada Kita So Lenyap Kita Ini Aduh Model Kayak Kita Ini Aduh Berbahaya So Lenyap Tetapi Allah Panjang Sabar Sadar Itu Beautiful Mind Kedua Yang Dimiliki Petrus Dari Perjalanannya Bersama Dengan Rokudus Dipenuhi Dia Ikuti Akhirnya Dia Sadar Dirinya Sopo Akhirnya Dia Sadar Tuhan Kutu Wow Sabar Banget Paham Saudara Dia Ulangi Dua Kali Satu Lagi Ayat Terakhir Ayat 15 Coba Ibu Gembala Baca Terjemahan Barunya 2 Petrus 3 15 TB Anggaplah Kesabaran Tuhan Kita Sebagai Kesempatan Bagimu Untuk Beroleh Selamat Kesempatan Allah Tetap Memberi Kesempatan Bukan Awas Ya Ini Sudah Yang Ketiga Enggak Ada Yang Keempat Enggak Kesempatan Dikombinasikan Dengan Panjang Sabar Berapa Kali Itu Enggak Tahu Saya Itu Yang Saya Bilang Dari Detik Pertama Kita Salah Allah Sudah Menunjukkan Kesabarannya Dan Selalu Memberi Kesempatan There's Always Change Selalu Ada Kesempatan Bagi Kita Katakan Amen Jangan Dibilang Model Kayak Kamu Ini Udahlah Enggak Enggak Lagi Ya Bagi Orang Iya Manusia Tapi Bagi Allah No Selalu Ada Kesempatan Baru Kita Bilang Setiap Hari Itu Ada Berkat Baru Setiap Hari Kita Diberi Kesempatan Lagi Kalau Mau Lihat Yang Kemarin Wah Kemarin Itu Pikiran Saya Sudah Sudah Kacau Sudah Mikir Jelek Tentang Orang Lenyap Enggak Lenyap Sempurna Itu Bukan Cuman Perbuatan Pikiran Hati Itu Harus Sempurna Di Hadapan Tuhan Kalau Dia Tidak Sabar Dan Tidak Beri Kesempatan Kepada Kita Tidak Ada Kita Hari Ini Lenyap Abis Sudah Tapi Lihat Ayat 15 Diulang Lagi Petrus Menguatkan Saudaranya Seperti Doa Yesus Dia Mengingat Anggap Ini Anggap Sebagai Satu Kesempatan Kalau Dia Bersabar Bukan Anggaplah Dia Bersabar Berarti Dia Tidak Hukum Saya Tidak Kita Semua Sudah Dihukum Pelanggaran Kita Sudah Ditimpakan Kepada Tubuh Yesus Harusnya Kita Yang Mati Tapi Yesus Yang Menggantikan Kita Mati Bagi Dosa Dosa Kita Ada Amen Ada Haleluya Haleluya Don Nah Sekarang Kita Lihat Ayat 15 Ini Ibu Gembala Ada Versi Versi Apa Di Ayat 9 Berarti Naik Ada F I H F I H Kita Baca F I H Ayat 15 Ingatlah Mengapa Ia Menunggu Ia Memberikan Waktu Kepada Kita Untuk Menyampaikan Berita Keselamatan Kepada Orang Orang Lain Paulus Saudara Kita Yang Bijaksana Dan Yang Kita Kasihi Telah Membicarakan Hal-hal Ini Di Dalam Surat 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 Beberapa Hal Yang Ditulisnya Tidak Mudah Dipahami Dan Ada Orang-orang Yang Sengaja Berlaku Bodoh Serta Selalu Menuntut Tafsiran Yang Aneh Aneh Mereka Memutar Balikan Isi Surat Surat Itu Untuk Mendapatkan Arti Yang Sama Sekali Lain Daripada Yang Dimaksudkan Oleh Paulus Sama Halnya Dengan Yang Mereka Lakukan Terhadap Bagian-bagian Lain Dari Kitab Suci Dan Akibatnya Ialah Malapetaka Bagi Mereka Nah Beautiful Mind Berikutnya Yang Didapatkan Oleh Petrus Karena Dipenuhi Oleh Rauh Kudus Itu Apa Dia Menghargai Kok Orang Lain Yang Dia Nggak Bilang Karena Dia Rasul Yang Hidup Bersama Dengan Yesus Dan Yang Paling Dekat Dengan Yesus Yang Ngobrol Dengan Yesus Yang Dipercayakan Gembala Itu Dia Menyampingkan Yang Lain Tidak Dia Menghormati Paulus Bahkan Dia Katakan Paulus Itu Punya Hikmat Yang Dia Juga Nggak Miliki Untuk Apa Untuk Tentang Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Akhir Zaman Bukankah Sekarang Banyak Orang-orang Yang Tidak Setuju Dengan Rapture Itu Contoh Kita Sudah Bahas Itu Kan Di Apa Judulnya Itu Ya Pokoknya Rapture 1 2 Anda Nonton Aja Itu Dengarkan Itu Itu Yang Dikatakan Oleh Petrus Tapi Dia Karena Beautiful Mindnya Sudah Sinkron Pikirannya Dia Hargai Petrus Diakui Bahwa Petrus Itu Pengajarannya Banyak Yang Diselewengkan Sampai Sekarang Sampai Sekarang Nanti Di 4.0 Kita Tuntaskan Anda Boleh Ngamuk Banting Saja HPnya Jangan Marah Sama Saya Karena Banting Nanti Beli Lagi Atau Jangan HPnya Kirim Ke Saya Tabletnya Kirim Ke Saya Karena Anda Marah Sama Saya Padahal Alkitab Belang Begitu Dan Petrus Pun Mengingatkan Ini Masa Akhir Loh Banyak Orang Yang Akan Mau Dengar Seperti Yang Dia Mau Saja Bahkan Mentafsirkan Yang Beda Dari Yang Paulus Tafsirkan Yang Rokudus Sudah Berikan Kepada Dia Ayo Iling Iling Pak Pengajar Pak Dosen Pak Pendeta Pak Penginjil Dan Pak Yang Lain Beautiful Mind Yang Muncul Lagi Dari Petrus Dia Mengingatkan Selain Allah Itu Bersabar Dan Memberi Kesempatan Tetapi Dia Juga Mengingatkan Kita Nah Kamu Karena Allah Masih Bersabar Untuk Dirimu Cepat Cepat Sadar Ya Tapi Bukan Hanya Untuk Dirimu Saja Sadar Bahwa Tuhan Kita Begitu Luar Biasa Tapi Kamu Juga Punya Kesempatan Membawa Orang Lain Mengenal Yesus Membutuhkan Keselamatan Juga Jadi Kita Menawarkan Keselamatan Kepada Orang Orang Bukan Sekolah STT Saya Gereja Gereja Saya Ikut Saya Bukan Itu yang Saya Bukan Apa Yang Anda Promosikan Di Dalam Pengajaran Apa Yang Anda Promosikan Di Dalam Hurbamu Yesus Atau Dirimu Anda Mau Yesus Yang Makin Besar Atau Anda Yang Makin Besar Lawan Sajalah Ayat Itu Dan Allah Bersabar Sampai Anda Eling Sampai Anda Engkau Yang Orang Sembesar Yesus Allah Tunggu Itu Kesabaran Allah Pak Pendeta Yang Sombong Itu Yang Allah Tunggu Pak Dosen Yang Sok Pintar Merasa Paling Pintar Yang Tidak Sama Dengan Pengertian Saya Sesat Kamu Kamu Yang Sesat Kalau Mau Jujur Tapi Peseri Tunjuk-tunjuk Enggak Sekarang Peseri Berubah Peseri Kasih Aja Kebenaran Ini Spiritual Checkup Kamu Checkup Sendirilah Jangan Saya Bilang Kamu Sakit Enggak Nanti Kalau Saya Bilang Sakit Kamu Bilang Tidak Kamu Ada Yang Ngaco Peseri Paling Nanti Dibilang Ah Buktinya Pendeta Itu Dosen Itu Banyak Yang Denger Youtube Peseri Cuma Berapa Iya Buka Hatimu Tanyakan Rauh Kudus Mana Yang Benar Berani Nggak Begitu Rauh Kudus Bilang Ini Yang Benar Peseri Anda Akan Kecewa Kenapa Anda Favorit Kan Kepada Orang Itu Iya Kan Jujur Coba Jujur 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 Badaku Nah Itu Lagunya Jadi Beautiful Mind Yang Didapat Oleh Petrus Dia Tunjukkan Di surat Ini Dan Anda Lihat Dia Tahu Tuhannya Itu Yang Paling Penting Kita Tahu Diri Kita Siapa Dan Kita Tahu Siapa Tuhan Kita That's The Beautiful Mind Amen Untuk firman Kristus Jangan Lupa Yang Di TikTok Yang Di Youtube Udah Taukan Apa Di TikTok Ayo Give Give Dong Give Dong Hadiah Natal Dong Untuk Peserit Lumayan Masih Dua Bulan Nih Yuk Yuk Peserit Sedang Jual Rumah Dan Tanah Ini Yuk Siapa Yang Mau Beli Hubungi Nomor Telepon Yang Mau Menabur Silahkan Ada Nomor Rekening Yuk Berkati Kami Juga Dengan Keuangan Anda Melayani Tuhan Bersama Dengan Kami Doa Kami Anda Diberkati